Ini kayak ganti kenal port, atau ciuma bongkar bodi, atau ganti selang rem, kadang-kadang sensor bisa nyala. Nah ini perlunya teksa untuk melindungi kerjaan kita. Kita training, dari sebelum itu kita install dulu. Kita pairing dulu bluetooth. Halo rekan-rekan-rekan kelas, dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu, usahanya lancar selalu. Amin, 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 ya roh bala, amin. Oke, dari ini saya akan delivery, berikut instalasi, berikut juga training, alat skenar TXB, dari teksa. Nah ini agak sedikit, customer-nya ini agak ada cerita menarik. Jadi, beberapa tahun yang lalu saya pernah menawarkan produk teksa, tapi karena rekan-rekan kelas ini bergerak di bidang aksesoris motor, pada saat itu mereka belum membutuhkan alat skenar. Karena, ya satu mungkin, apa ya, bisa saya bilang dari teknologi motornya itu sendiri, atau teknologi otomotifnya itu belum se-apa ya, se-se-canggih sekarang lah. Jadi mereka saat itu, beberapa tahun yang lalu tidak butuh, tapi sekarang, mereka membutuhkan alat skenar. Alat skenar ini enggak tutup kemungkinan, enggak hanya khusus bengkel, enggak ternyata beda. Toko aksesoris pun membutuhkannya. Seperti yang udah-udah, ada beberapa toko yang sudah pakai itu, seperti One Tree, di Serpong, itu juga Tiara Sultan, di Cengkareng. Itu sudah pakai teksa, karena ya itu tadi, kebutuhannya sudah berbeda. Oke? Nah, ikutin terus kegiatan saya hari ini. Nanti kita, agak apa ya, trainingnya, instalasinya, kegiatan kita hari ini, tonton terus. Oke? Sio! Oke, sekarang kita udah nyampe, di Leis Motor. sekarang kita angkatin barangnya dulu ke dalam. Nah, ini pertama-tama kita mau ngedownload software-nya dulu, biar dapat software terbaru. Sekalian sama registrasi alatnya. Oke? Nah, ini kita mau download software dulu, sama install aplikasinya. Setelah itu, kita registrasi alatnya. Jadi, enaknya teksa itu, registrasi saat, apa ya, bisa dibilang, di hari yang sama. Jadi, hitungannya itu untuk warantinya, garansinya. Terhitung itu tanggal hari ini. Oke. kok malu, kenapa? ya malu. Ini kita udah selesai install, download dan install, registrasi juga udah. Sekarang saatnya, next, eh, tahap selanjutnya itu, kita pairing bluetooth di laptopnya, ke alatnya, dan itu harus langsung ke motornya. Berarti kita harus turun lagi ke bawah. ini kita mau nyoba ke Kawasaki ZX-10, yang terbaru. Ini yang awalnya, jual aksesoris, tapi kedepannya kayak yang aranya bakal ke bengkel. Permintaan customer. Nah, ini pasang di sini dulu. Api dulu. Nah, ini pasangnya jangan dipaksa. Jadi kayak ini kan udah ada grip-nya. Tinggal dicari mana yang pas saja. Nah, ini kalau masuk ini puter. Puternya pun diusahakan ini rata, jangan miring. Sampai kelek. Nah. Oh, oke. Oke. Ini kita pasang. Paketnya yang merah, yang ini. Kalau ini nanti buat ABS. Pakainya soketnya yang satu lagi. Yang kemarin yang 6 pin. Tapi bisa cek inerja ABS dari sini juga, Pak? Bisa dari sini. Ini engine, ini ABS. Kita training dari sebelum itu, kita install dulu. Kita pairing dulu bluetooth. Isinya nanti yang ini. Edisi 5. Oke. Ya, double click. Kebuka. Tampilannya gini. Kita klik yang baik. Terus pilih. Tipenya. Kategorinya apa. Karena ini bisa buat ATV dan lainnya. Jet Ski juga bisa. Motorcycle. Baru kita pilih brandnya. Oke. Gitu. Dari sini ada. Apanya. Upjartnya. Kawasaki. W Kawasaki. Terus pilih modelnya. Nanti pilih tahunnya. Kita di Lace Motor. Habis lakukan install software, download, sama training dengan Mas Stephen. Ownernya langsung. Nah, menurut Mas Stephen nih, gimana dengan TEXA ini? Apa ya? Pendapatnya tentang TEXA lah. Kenapa milih TEXA kurang lebih seperti itu? Pertama milih TEXA karena emang nama TEXA tuh udah terkenal. Untuk dia kenal se-tools yang udah ada. Terus ya kita pilih TEXA karena sesuai iring dengan perkembangan bengkel kita. Kadang-kadang ada error atau faults di motor. Kita perlu tahu itu dari mana. Jadi kita ada tahap awal untuk memperbaiki. Nggak langsung acak-acak motor customer. Tapi kita udah tahu dari TEXA ini. Apa yang error langsung kita perbaikin dari situ. Lebih ke proteksi. Karena walaupun cuma bongkar-bongkar. Bodi atau apa. Tapi teknologi motor sekarang udah lebih sensitif. Jadi kayak ganti kenal pot atau cuma bongkar bodi atau ganti selang rem. Kadang-kadang sensor bisa nyala. Nah ini perlunya TEXA untuk melindungi kerjaan kita. Yang biasanya kirim ke luar ya buat. Iya biasanya buat kirim ke luar kota atau apa. Ya kita beresin dari sini. Nah terus untuk sesi trainingnya gimana mas? Sesi trainingnya oke banget. Karena dari produknya juga gampang. Penjelasan Pak Ade juga mudah dipahamin. Jadi menurut saya semuanya benar-benar udah gampang. Udah tinggal pake aja. Iya hampir semua orang bisa pake kalau menurut saya. Oke baik itu aja. Thank you mas Stefan. Nah jadi itu sesi kita hari ini. Kegiatan kita hari ini. Terus jangan lupa nanti di subscribe ya. Channel Youtube-nya Mediatek. Terus di share juga. Sama list juga. Nanti kita tag ya mas. Siap. Sukses terus buat list motornya. Sama-sama. Terima kasih TEXA. Sampai jumpa. Jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!